Dalam investasi early project, terdapat banyak variable yang wajib diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan analisa sebelum memutuskan berinvestasi di dalamnya. Proses analisa ini akan sangat berguna untuk menentukan seberapa besar resiko ataupun seberapa aman proyek tersebut. Proyek tersebut dapat dikatakan aman atau safe jika proyek tersebut memiliki resiko kecil mengalami skam, rupul, ataupun bangkrut. Dalam video ini akan dibahas beberapa variable yang sering digunakan untuk bahan analisa proyek. Berikut merupakan beberapa variable yang sering digunakan untuk bahan analisa proyek, terutama early project. Porsi kepemilikan top holder Top holder adalah alamat wallet yang memiliki porsi kepemilikan yang besar. Biasanya top holder ini mudah dilihat dan dianalisa jika proyek yang sedang dianalisa belum listing di beberapa exchanger. Karena jika proyek tersebut sudah listing di beberapa exchanger, pelacakan top holder melalui explorer tidak akan bisa dilakukan atau kurang akurat untuk dilakukan. Cara termudah untuk melihat porsi kepemilikan top holder adalah dengan mengunjungi explorer chain utama proyek tersebut dan mempaste kontrak adres proyek tersebut. Lalu pergi ke top holder dan lihatlah pada bagian persentase di halaman pertama. Jika persentase top holder berada pada retang yang wajar, misalnya setiap wallet top holder hanya memegang porsi kepemilikan sebesar 2%, maka bisa kita sebut bahwa top holder masih memiliki porsi yang sehat. Dan jika terjadi sebaliknya, posisi top holder setiap wallet sangat besar dan bervariasi. Misal, top holder di posisi 5 memiliki porsi 15% dari total supply. Dan top holder nomor 6 memiliki porsi 13% dari total supply. Selanjutnya, top holder nomor 7 memiliki atau memegang porsi supply sebanyak 10%. Pertama-tama, kita perlu memastikan apakah alamat wallet yang memiliki porsi lebih dari 10% tersebut adalah milik investor, atau alamat wallet tersebut adalah alamat wallet khusus untuk ekosistem, ataupun untuk reward seperti reward staking, reward in-game, ataupun reward kontes, dan lain-lain. Dan jika sudah dipastikan bahwa alamat-alamat tersebut adalah milik investor, maka kita perlu waspada. Karena jika investor tersebut dengan porsi kepemilikan yang besar menjual semua atau sebagian saja kepemilikannya, misalnya menjual setengah dari 10%-nya, maka akan terjadi perubahan harga yang ekstrim. Dibandingkan dengan top holder yang hanya memegang porsi 2% tadi, penjualan supply yang besar ke market akan mengakibatkan tekanan jual yang besar dan membuat harga turun secara ekstrim. Kondisi smart contract merupakan faktor yang sulit untuk dianalisa, karena biasanya dibutuhkan keahlian membaca smart contract yang rumit atau dibutuhkan tools tambahan, seperti scanner smart contract yang ada di telegram. Ada pun beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari smart contract adalah tidak bisa mem-pause atau memberhentikan perdagangan, tidak tersedianya fitur min atau penambahan supply token, pajak jual dan beli yang tidak bisa diubah-ubah, tidak tersedianya fitur whitelist ataupun blacklist. Whitelist adalah fitur khusus yang memberikan wallet tertentu dapat bertransaksi tanpa terkena pajak. Biasanya alamat wallet ini adalah alamat wallet milik insider. Hal ini akan merugikan investor lain, karena seharusnya pajak transaksi harus adil berlaku bagi semua investor. Sedangkan blacklist adalah fitur yang dapat memperhentikan atau melarang transaksi khusus bagi sebagian alamat wallet. Hal ini akan sangat merugikan, karena biasanya fitur ini juga dapat digunakan oleh developer nakal untuk melakukan blacklist pada sebagian besar alamat wallet, demi menghasilkan harga token yang bulis, karena alamat wallet yang di blacklist tadi tidak bisa membeli atau bahkan tidak bisa menjual. Hal ini bukanlah cara yang adil, karena setiap investor yang telah membeli atau setiap investor memiliki hak untuk melakukan transaksi baik beli maupun jual. Durasi liquidity lock bisa menjadi bahan pertimbangan, karena jika proyek tersebut merupakan proyek jangka panjang, sedangkan liquidity hanya di lock selama rentang waktu mingguan, maka hal ini dapat menimbulkan kecurigaan. Dikkhawatirkan, developer menarik liquidity sedangkan proyeknya bahkan belum dimulai. Honeypot adalah suatu kondisi di mana harga suatu proyek terus menerus naik, tanpa adanya koreksi atau penurunan harga. Hal ini biasanya terjadi karena developer dengan sengaja membuat smart kontrak yang hanya bisa dibeli, tetapi tidak bisa untuk dijual, sehingga menyebabkan harga selalu naik. Meskipun keempat kriteria ini semuanya sudah terpenuhi, harga dan masa depan dari suatu proyek tidaklah bergantung pada hal ini, karena urusan harga dan masa depan hanya ditentukan oleh developer atau pengembang dari proyek tersebut. Kriteria ini hanyalah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan seberapa besar resiko proyek tersebut, bukan sebagai penentu keputusan investasi. Setelah mencoba beberapa tools untuk analisa, kami ingin membagikan pengalaman mengenai AV.ai yang sangat membantu melakukan beberapa tugas analisa hanya menggunakan satu aplikasi. Contohnya, untuk melakukan smart kontrak check hanya membutuhkan empat langkah, yaitu klik menu check, paste smart kontrak, pilih blockchain, klik search atau enter. Hal ini akan berbeda dibandingkan dengan melakukan analisa secara manual. Ada banyak langkah yang harus ditempuh. AV.ai juga dapat berfungsi sebagai exchanger. Bedanya, fitur exchanger ini dapat diakses dengan mudah karena hanya membutuhkan perasa atau kata kunci rahasia tanpa harus menggunakan akun email, nomer telpon, KYC, dan lain-lain. Seperti kerumitan pada exchanger umumnya, AV.ai ini sudah mendukung transaksi menggunakan lebih dari 40 blockchain, jadi sangat mudah, praktis, dan multifungsi. AV.ai ini biasanya banyak digunakan oleh para pemburu early project ataupun para pemburu meme coin, karena desain interface yang mudah dan sederhana, tetapi dengan detail yang sangat lengkap, seperti jumlah transaksi dalam 24 jam terakhir, volume transaksi, market cap, jumlah liquidity, pair yang digunakan, dan tools analisa grafik harga yang lengkap. Terakhir, AV.ai ini sangat ringan digunakan, lebih ringan dibandingkan beberapa tools lainnya, tanpa perlu loading lama. Dan saat ini, AV.ai sudah tersedia di Play Store, App Store, ataupun di Windows. Untuk link download dan juga link komunitas AV.ai tersedia di deskripsi. Sekian video singkat ini, jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silakan klik tombol like, dan juga jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah ya. Exapital, sharing, educate, and lucky.